Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusak di malam Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai contoh surat pengantar laporan keuangan Tenggulan 3 tahun anggaran 2023 Sebelum kami sampaikan contohnya Di sini ada yang harus diperhatikan terlebih dahulu catatannya Yang pertama, untuk kementerian atau instansi lain silakan disesuaikan suratnya dengan aturan kementerian atau instansi masing-masing terkait masalah tata cara naskah surat Yang kedua, jika ada format khusus dan kementerian keuangan silakan suratnya gunakan format yang ada Sedangkan untuk kementerian agama sendiri Desa hukumnya untuk pengsungatan ada di KMA nomor 9 tahun 2016 tentang padoman tata naskah dinas pada kementerian agama Ini KMA-nya teman-teman Di sini ada di lampirkan untuk contoh pembuatan surat pengantar Kita langsung ke bagian contohnya saja Seperti ini Lampirkan dari KMA Bentuk surat pengantar Untuk yang jadinya teman-teman Nanti bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini Jika ingin mencontoh yang kami punya Ini yang kami sudah buatkan Untuk nomor teman-teman nanti disesuaikan Nomornya sesuai dengan satkar masing-masing Untuk kodenya bisa teman-teman lihat di sini Kami kodi keuangan menggunakan 0.2.1 yang ini SPG rutin atau pembangunan Nanti silahkan teman-teman sesuaikan Yang mana Menonton teman-teman yang tepat untuk kodinya Sedangkan untuk kodi yang lain Biasanya akan menyesuaikan dengan satkar Atau madengasahnya masing-masing Oke insya kami sampaikan teman-teman Pada sempatan singkat kali ini Intinya silahkan nanti dibuat surat pengantarnya Jika ada format khusus dari Kementerian Keuangan Silahkan gunakan format yang khusus Akhirnya kami sudah dengan Nabi Naitaufiq Wa'idah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh